Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Amarita Fika Putri dengan NPM 264-75824 di semester 2 Program Pendidikan Vokasi Jurusan Okupasi Terapi di Universitas Indonesia Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada vital sign Apa itu vital sign? Vital sign atau tanda-tanda vital merupakan ukuran statistik berbagai fisiologis Yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang Terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil Atau memiliki faktor-faktor resiko komplikasi kardiopulmonal Dan untuk menilai respon terhadap intervensi Pemeriksaan tanda-tanda vital terdiri atas suhu tubuh Dengan tujuan untuk menentukan suhu tubuh penderita Kemudian pernafasan untuk menilai frekuensi pernafasan Selanjutnya adalah nadiatopulsus dengan tujuan untuk mengetahui jumlah detak jantung per menit Selanjutnya adalah GCS untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang Dan yang terakhir adalah tekanan darah untuk menentukan adanya normotensi, hipertensi, ataupun hipotensi Alat yang digunakan dalam pemeriksaan vital sign ini adalah stethoscope Stethoscope ini berfungsi untuk mendengarkan suara organ lain yang berada dalam tubuh kita Selanjutnya adalah termometer Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh kita Dan yang terakhir adalah tensimeter Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah Yang pertama pasien harus menentukan dengan posisi yang nyaman Setelah itu kita cari lokasi arteri brachialis pada pasien Setelah kita menemukan arteri brachialis Pasang manset dengan posisi dua selang yang ada pada manset Terletak di atas arteri brachialis Kemudian rekatkan manset hingga benar Lalu taruh manometer dengan posisi yang dapat kita jangkau untuk dilihat Selanjutnya letakkan kepala stethoscope Atau disebut dengan diafragma Tepat di atas arteri brachialis Kemudian pasang ear tips yang ada pada stethoscope Untuk mendengarkan suara yang ada dalam organ tubuh pasien Selanjutnya kecangkan katuk pumpa pada tensimeter Dan pompa hingga angka menunjukkan 180 mmHg Setelah jarum berada pada angka 180 mmHg Buka katuk pumpa secara perlahan Dan dengarkan bunyi detakan tersebut Seiring jarum mulai menurun Untuk detakan bunyi pertama menunjukkan tekanan sistolik Dan detakan bunyi terakhir menunjukkan tekanan diastolik Pada umumnya secara normal tekanan sistolik berada pada angka 90 hingga 120 mmHg Dan untuk tekanan diastolik berada pada angka 60 hingga 80 mmHg Setelah kita mendapatkan hasil dari pemeriksaan tekanan darah ini Kita dapat melepas manometer, manset dan juga stethoscope dengan hati-hati Sekian pemeriksaan yang dapat saya lakukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih